Sehubungan dengan antisipasi wabah virus corona, pemerintah Provinsi Bali menghimbau pawai ogoh-ogoh ditiadakan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Karangasem memastikan peniadaan pawai ogoh-ogoh di Karangasem. Langkah itu diambil untuk mendukung keputusan yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama Gubernur Bali. Surat Edaran tentang pelaksanaan pawai ogoh-ogoh sebelumnya menyampaikan kebijakan pembatasan mengharak ogoh-ogoh dengan radius tidak boleh keluar dari desa edaran setepat. Mendadak kebijakan dari hasil rapat baru memutuskan untuk melarang total seluruh kegiatan yang melibatkan masa atau keramaian. Salah satunya adalah pawai ogoh-ogoh saat malam nyepi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Karangasem Iwayan Artadipa mendukung penuh keputusan tersebut dengan meniadakan pawai ogoh-ogoh di seluruh wilayah Karangasem. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Iwayan Artadipa menjelaskan keputusan ini merupakan kebijakan bersama dan menghimpau masyarakat Bali untuk membatasi kegiatan tersebut serta menanti instruksi pemerintah pusat khususnya terkait penanggulangan virus corona. Ogoh-ogoh tidak boleh diarah. Ini tegas. Dan kemudian di dalam poin itu memang di dalam surat edaran bersama itu kan ada poin B. Poin B bahwa ogoh-ogoh boleh diarah di sekitar Banjar. Nah sekarang khusus poin B itu dicabut dengan instruksi gubernur yang terakhir yaitu tanggal 20 Maret kemarin. Jadi ogoh-ogoh tidak boleh diarah dalam bentuk apapun. Berarti di Karangasem sendiri? Kita akan ikuti aturan gubernur. Jadi tidak boleh kita tafsir-tafsirkan lagi. Karena instruksi gubernur ini tentu sudah berasal kajian. Kajian secara teknis oleh dinas sehatan, kemudian berkaitan dengan satgas yang sekarang dibentuk dari tiga pusat sampai ke daerah. Kita sudah membentuk satgas, di provinsi sudah ada satgas, dan kemudian di Kabupaten juga ada satgas. Alasannya, pawai ogoh-ogoh bukan merupakan rangkaian hari raya suci nyapi, sehingga tidak wajib dilaksanakan. Sementara itu, Pemkap Karangasem juga akan membatasi kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang melibatkan banyak orang untuk sementara waktu. Agung Rai Balik